Intro Pemirsa kita akan memasuki habar 6 penambayan Temuan kasus terkonfirmasi positif di lapangan dari hasil giat tracking Tracing 1 testing kembali bertambah pada selasa 5 Mei 2020 Ada penambahan kasus sebanyak 20 orang namun pasien sembuh juga bertambah menjadi 32 orang 1 kasus meninggal 12 kasus Temuan kasus terkonfirmasi positif di lapangan dari hasil giat tracking Tracing 1 testing kembali bertambah pada selasa 5 Mei 2020 Total kasus positif tercatat sebanyak 219 kasus atau bertambah 20 kasus Dibanding sehari sebelumnya yang tercatat sebanyak 199 kasus Dari 219 kasus sebanyak 175 diantaranya dalam perawatan di rumah sakit rujukan Atau isolasi mandiri 1 karantina khusus Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kalimantan Selatan Muhammad Muslim, waya jumpa media menyatakan ada penambahan kasus sebanyak 20 orang Namun pasien sembuh juga bertambah menjadi 32 orang Dari sebelumnya 30 orang 1 kasus meninggal 12 kasus Kepala Dinas Kesehatan ini pun menjelaskan Penambahan kasus positif ini berasal dari PDP warga Kabupaten Banjar sebanyak 3 kasus Wan dari seorang dari 17 kasus hasil tracing petugas survei epidemiologi Di Batola, Wan di Banjarmasin 7 pasien Tanah Bumbu 8 kasus wan seorang dari Tapin Sedangkan pasien yang dalam pengawasan ada 38 kasus Jumlah orang dalam pemantauan sebanyak 1.215 kasus Atau bertambah dari sehari sebelumnya 1.213 kasus Kami informasikan Orang dalam pemantauan Berjumlah 1.215 Kemudian pasien dalam pengawasan Sebanyak 38 Kalau kita bandingkan dengan hari kemarin Ada pengurangan jumlah PDP Dari 40 menjadi 38 Kemudian juga Kami sampaikan Di antara PDP yang kemarin Juga Hasil PCR-nya Ada 3 Orang yang Negatif Yang pertama yang dirawat Di rumah sakit ulim Dari tanah laut Kemudian Rumah sakit balangan Di balangan Dan satu Yang dilakukan Di dalam karantina secara khusus Yang negatif tersebut Di antaranya adalah Ulim 75 Wanita Atau Bayi 11 bulan Dari tanah laut Kemudian BR1 Laki-laki 49 tahun Dari balangan Dan IB1 Laki-laki 39 tahun Juga dari Balangan Menurut Muhammad Muslim Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Terus melakukan upaya Di lapangan meningkatkan kegiatan surveillance epidemiologi Agar dapat secepatnya melakukan penanganan terhadap terduga Kontak erat maupun Neng masuk lingkar klaster tertentu film B directions êm juhi 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 juh i牙